Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Dan dari hasil Siklus 2 Rencana pendajaran kelas 1 Itu ternyata mendapat sekol 28 kurang baik Kelas 2 26 Kelas 5 31 Kemudian Aspek siswa Aktifitas siswa Kelas 1 6,33 Kemudian kelas 2 6,5 Kemudian kelas 5 6,73 Kemudian Pada Kelas 1 Itu 70 Kelas 2 68 Dan kelas 5 77 Dilanjutkan ke siklus 3 Itu diadakan revisi RTP Dengan media MPI Dengan institusi pendampingan Konservasi aktivitas guru dan siswa Kemudian Hasilnya ternyata Ada peningkatan Itu dari Penyusunan RTP Itu Kelas 1 yang semula 28 Jadi 34 Baik Kemudian Teras 2 33 Baik Teras 5 35 Baik Kemudian aktivitas siswa Juga meningkat Dan Ini semua Adanya Kegiatan yang Dari awal Siklus 1 Siklus 2 Dan Siklus 3 Ini adalah Foto-foto Kegiatan Yang kami laksanakan Ini Adalah Pada Pintaran Siklus 1 Kemudian Ini Adalah Kondisi Awal Ini Memang siswanya Terbatas Pada Saat itu Ketentuan 50% Sehingga Anaknya Juga Sedikit Kemudian Dilanjutkan Siklus 2 Ini Guru Sudah Menggunakan Alat Praga Kemudian Siklus 3 Dimana Diberikan Bindingan Untuk Penusuhan KTP Pada Guru Kelas 1 Kelas 2 Dan Kelas 5 Kemudian Ini adalah Didatang Prakses Pada Siklus 3 Dimana Anak-anak Berada Di Halaman Untuk Perakuan Kegiatan Belajaran Dari Siklus 3 Ini Ternyata Anak-anak Sangat Akusias Dan Sangat Tertarik Dengan Kegiatan Pembelajaran Tersebut Dari Hasil Penelitian Saya Itu Disibukan Pertama Kegiatan Pakti Pai M Telah Menambah Pemakman Dan Tidak Tentang Pentingnya Penerapan Pendekatan Pembelajaran Yang Kedua Hasil Analisis Menjukan Bahwa Peningkatan Keterampian Guru Dalam Penerapan Pembelajaran Di Kelas Lebih Banyak Diperoleh Dalam Kegiatan Bimbingan Dalam Praktik Langsung Yang Ketiga Hasil Analisis Menjukan Bahwa Praktik Pelajaran Pembelajaran Dengan Kemanfaatan Bidia Pada Ketemis Menjukan Hal Menjukan Hasil Menerakan Pendekatan Pembacaran Baik Perlu Dikintarkan Mengingat Cukup Sedihkan Dampak Positif Meramanya Terhadap Perlintahan Kesehatan Kesehatan Menteri Kemudian Sebagai Pendek Kalian Kita Selalu Berinspirasi Dan Berinovasi Tidak Untuk Meningkatkan Prestasi Terima Kasih Demikian Penyakran Dari Saya Mohon Maaf Kepada Kekurangan Masa Sama Jumoh Bimba Bimba Selanjutnya Saya ingin bertanya Ini Mengangkat Dari Sebuah PTS Atau Bespartis Yang jelas Ini PTS Atau Bespartis Ini Adalah PTS Karena Disitu Terdapat Siklus Tadi Disampaikan Ada Tiga Siklus Indikator Apa Yang Menjadikan Pandelingan Mentarjet Tiga Siklus Mengapa Sampai Tiga Siklus Tidak Hanya Dua Terima Masih Yang Siklus Pertama Itu Adalah Pembelajaran Yang Masih Bersifat Konvensional Kemudian Pada Siklus Kedua Itu Pembelajaran Sudah Diawai Dengan Kedatangan Lamping Dan Pembelajaran Alat Penagaan Dan Pada Siklus Ketiga Itu Ditambah Dengan Pemanfaatan Media Itu Paket Kata Indonesia Nah Perbedaan Antara Siklus Satu Dan Siklus Dua Itu Yang Membedakan Itu Perbaikan Atau Tindakan Apa Perbaikan Yang Bedakan Siklus Satu Dan Dua Kalau Siklus Satu Tindakannya Berbeda Tindakannya Berbeda Ketika Siklus Satu Itu Berarti Bapak Bapak Dan Ibu Buru Itu Belum Mendapatkan Bindingan Belum Ada Siklus Satu Sudah Bindingan Tapi Dari Bapak Dan Ibu Semua Itu Kita Hanya Memberikan Akin Saja Kemudian Dari Siklus Dua Ketiga Apa Yang Membedakan Kalau Yang Kedua Ketiga Itu Yang Membedakan Adalah Pembedakan Media Pembelajaran Akin Ket Indonesia Dimana Pembelajaran Itu Sehingga Dinasaran Di Luar Kelas Tidak Di Dalam Kelas Saja Seberapa Jauh Kemanfaatkan PETA Indonesia Untuk Kelas Kelas Semuanya Kelas Rendah Apa Juga Memanfaatkan Atau Hanya Untuk Kelas Tinggi Semua Kelas Untuk Kelas Rendah Itu Bisa Di Dalam Pelajaran Matematika Menghitung Pulau Misalnya Saja Coba Hitung Pulau Yang Pulau Besar Di Indonesia Itu Matematikanya Kalau Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Mungkin Bisa Menulis Contoh Pulau Jawa Itu Bisa Merangkai Tulisan Dengan Bunga 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 Kecil Pak Itu Jadi Kediatan Anak Itu Secara Berbohok Sama Sama Menulis Tulisan Jawa Atau Dengan Melulis Bilangan Juga Bisa Kemudian Di Kelas Tinggi Misalnya Saja Kelas 4 Atau Kelas 5 Itu Bisa Untuk Materi Pembagian Darah Waku Kemudian Juga Ibu Kota Provinsi Sumber Daya Alam Dan Sebagainya Jadi Menurut saya Sangat Gemara Sekali Untuk Pembelajaran Di Sekolah Oke Terima Kasih Saya Ketemukan Tangan Dan Terima Suman regimes Terima kasih.